Kita beralih ke informasi haji saudara. Ribuan calon petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengikuti manasik haji khusus petugas. Manasik yang dipilih adalah haji tamatu, yakni umroh dulu lalu haji. Tujuannya agar tetap bisa melayani jemaah haji. Manasik khusus petugas haji ini digelar di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada minggu pagi. Manasik haji digelar berkelompok sesuai daerah kerja atau dakar, yakni dakar Mekah, Madinah, dan Bandara. Ada 1.120 calon PPIH yang mengikuti manasik dengan dibimbing oleh konsultan ibadah. Untuk PPIH diharuskan mengambil haji tamatu, yakni umroh dulu lalu haji, agar bisa leluasa melayani cuma haji Indonesia. Menurut kami calon petugas PPIH, RAP Saudi 2024 sangat membantu, karena dengan latihan manasik ini akan berlancar nanti ketika setelah atau saat melaksanakan bimbingan ibadah haji di sana. hampir 55 persen peserta belum melaksanakan ibadah haji, sehingga jelas masih ada beberapa kekurangan terkait dengan mungkin ada yang belum mengetahui tentang ilang niat ihrong, niat umroh, kemudian pelaksanaan tawafnya, sampai sa'i, tahalu, dan itu rangkaian yang memang pasti perlu pengetahuan. Petugas haji berangkat ke Arab Saudi sebelum calon jemaah haji berangkat atau sekitar tanggal 7 Mei. Petugas haji akan melayani, mendampingi, dan melindungi jemaah haji. Petugas juga mengkoordinasikan semua hal untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji. Imran Fahim, Kompas TV, Jakarta Terima kasih telah menonton!